Komeng! 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 Siapa di sini yang pilih komeng? Awe pilih komeng? Pilih komeng! Nyesel Pak? Nyesel dikit! Harusnya saya robek aja mukanya itu! Jangan saya kablo saya robek! Ada Awe, ada Nuri, ada Gautama, kita sabut senator kita, Komeng! Wee! Kowe! 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 Kata dia udah di persiin. Kalo udah di persiin duduknya disini. Maaf saya udah punya bangku di Senayan. Wee! Sambong! Boom! Wow duduk temen-temen. Duduk duduk duduk. Terima kasih ya. Wee Nuriyah Maga Utama ini sebenarnya sebuah siasat dan strategi. Rasanya saya belasan tahun jadi pewawancara selalu membawa kertas pertanyaan. Kali ini sudah tidak ada. Tidak perlu ada daftar pertanyaan. Tidak perlu ada apapun. Karena saya tahu apapun pertanyaannya pasti ngawur jawabannya. Bang akhirnya kita ketemu lagi. Wee! Iya nih. Setelah lama kita tidak di dunia otomotif. Wee! Wee! Kerasi. Ini baca. Oh bukan ya? Iya. Bukan orang Itali? Bukan. Bukan Valentino bukan. Ya ya ya. Temen-temennya itu semakin di depan ya. Oh iya. Yang lain jalan semakin tertinggalan. Meng lu apa kabar? Baik. Gila gak nyangka. Gak nyangka. Saya juga. Gak nyangka bener. Kok bisa ya? Enggak dong. Kan ya ular yang bisa. Enggak harus. Maksudnya yang lain? Ya ya ya. Jadi begitu Bu. Oh. Makanya saya datang kemari. Saya minta bantuan. Untuk mengembangkan seni budaya. Jadi mungkin ibu ada ongkos sedikit. Eh. Kan bapak yang maju. Kenapa minta ongkos sama Pak Rosi. Coba banyak loh. Dia milih. Saya milih. Milih semua. Milih. Itu sampai orang-orang yang bukan orang Jabar agak ngiri. Iya. Karena orang-orang Jabar heboh. Ngiri gak? Iya. Tuh. Jawa Tengah gak ada. Dia doang. Kalau saya enggak sih. Saya yang anan doang. Bukan-bukan ngiri. Ini sama juga nih. Iya ya. Tadi minta tolong. Tengah gak saya mau berobat. Coba aja tuh hari-hari. Hebat loh. Tapi lu memilih. Weh. Memilih dengan kesadaran. Ya udah deh temen. Sadar sekali. Sadar. Enggak kalau saya bukan karena temen. Bukan karena ini senior saya. Tapi. Memilih Bang Komeng itu. Sepertinya rasa terima kasih saya. Selama ini sudah dihibur. Dari saya kecil. Sudah nonton beliau dihibur. Jadi kayak rasanya. Inilah. Saatnya saya balas budi. Beliau. Ada utang budi berarti. Coblos. Oh. Saya berharap juga. Pas saya coblos itu. Hidungnya kerasa juga. Sakit. Saya harapin gitu sebenarnya. Selama ini kita pikir. Oh. Politik di Senayan gak lucu. Kali ini kita bikin beneran lucu. Nah. Bener. Kenapa? Enggak. Kayaknya. Enggak yakin dengan yang ada di sana. Tapi lebih lucu mereka-mereka. Weh. Rasanya apa jadi pejabat? Belum kan. Kalau pejabat sih memang udah lama ya. Saya pelawak Jawa Barat. Oh ya betul. Bener. Kalau buat yang ngurus negara saya belum pernah. Kalau main ke gedung dewan pernah. Waktu saya demo dulu ya. Oh. Gak tau nanti saya di sana ada yang demo gak gitu. Saya mengulang sejarah. Iya. Ah masa pernah demo. Emang aktivis? Bukan aktivis Bu. Saya naik bos gak tuh bosnya kesana. Ke bawah. Ke bawah. Gak sengaja itu. Nah Bu nih. Banyak kejadian yang akhirnya saya tidak sengaja. Masuk HMI. Himpunan mahasiswa Islam. Itu di kampus tulisannya 10 ribu seminggu dipila. Siapa yang gak mau ikut Bu. Saya ikut. Gak tau nya di seksa Bu. Suruh ini, suruh ini. Dulu yang ini tuh. Egi Sujana itu Bu. Bang Egi. Saya gak tau. Coba kalau dia bilang. Daftar HMI 10 ribu. Anda akan di sana-sana. Anda ikut leadership. Gini-gini. Pasti saya gak ikut. Akhirnya banyak yang ketidak sengajaan. Begitu juga pada saat demo. Ada bisnis. Saya pikir pulang. Gak tau mahasiswa sewa. Tapi kan salah Bang Komeng. Berarti kenapa gak nanya lebih lanjut. Salah bukan saya. Dia di Liverpool. Itu gak salah. Beda lagi. Bermain bola. Tapi mahasiswanya dia mau. Apa? Dia mau minta turunkan dia dari bis. Tapi Bang Komeng kalau misal udah terpilih Nintar. Ini maaf nih ya. Bu Rosi yang harus nanya kenapa lupa. Saya gak nanya. Saya cuma komen. Saya komen. Saya komen. Dia nanya nih. Saya mau komen. Ini kan kita udah tau. Bang Komeng tuh membangun karir sebagai pelawak udah lama banget. Kalau udah jadi pejabat Nintar. Udah masuk parlemen. Karirnya jadi dunia pelawak tuh. Terus mau dikemanain. Justru tetep saya bawa. Karena saya membawa misi dari karir saya. Paham? Kalau gak paham pulang aja. Galak banget nih. Sama rakyat galak banget. Cuman mau suara doang. Tapi abis itu lupa. Biasa. Mentang-mentang bukan dapilnya. Iya. Iya makanya saya omelin juga kan. Bakalan besok gak bakalan nyolok sekali lagi. Cuma saya baik-baik. Jujur banget ya. Orang pada menanyakan bagaimana suara bisa banyak. Kuncinya hanya satu Bu. Jurup nipis sama kecap. Oh iya suaranya lantar. Betul. Suaranya banyak ntar. Itu bukan suara banyak. Suara merdu. Banyak sekali loh. Udah berapa? Udah ngitung belum sekarang? Satu, setengah juta. Bukan bagian saya yang itu. Saya bagiannya dihitung Bu. Yang hitung KPU. Walaupun KPU masih punya saya sendiri. Komeng punya urusan ya. Oh iya. Saya tidak mencampuri itu karena. Ya begitu deh Bu. Tinggi banget loh. Tapi suara fenomenal meng. Asli. Gila, gila. Keren sih. Begitu ya? Kemarin tadi berapa? Satu koma sembilan ya Bu? Satu koma. Terakhir saya sempat satu setengah juta. Habis itu satu koma sembilan juta. Itu di atas partai-partai. Di atas capres sendiri. Sama di atas UMR Jogja tuh. Oh iya. Tau, saya orang pabrik ya. Orang pabrik. Iya lagi. Tapi Bang Komeng ini seolah-olah tanpa strategi. Tapi sebenarnya kita udah kemakan dari awal dulu banget. Dia sering tampil di TV. Yang lain semakin ketinggalan. Itu bagian dari strategi bukan sih Bang Komeng? Ya strategi lah ngumpulin duit. Oh jadi cerita-citanya udah lama Bang Komeng? Apanya tuh? Untuk jadi masuk sekarang ke DPD itu udah? Udah lama? Enggak lah. Saya dulunya apres. Oh iya. Di Afganistan kadang-kadang. Oh iya. Kan bukan pabriknya sih itu. Gak bisa. Ah bisa aja orang Korea aja nyalek ya Bu. Iya sih. Orang Korea bener. Iya sih. Ini lucu banget sih tapi fotonya ini. Ini bener. Nah ini nih. Ini baru sih bikin saya ketawa 10 detik di TPS. Buka saya ketawa dulu 10 detik ya. Baru nyoblos ini. Kenapa Bang Komeng pilih yang ini fotonya Bang? Enggak saya pilih yang tengah. Oh yang ini. Sama kan fotonya. Sama aja. Itu juga. Sama ini. Tapi ini foto paling serius ya Bang? Iya. Karena kalau bercanda dia ngirim foto rongsen. Udah serius ini. Iya bener. Selfie tuh. Iya. Selfie. Beneran. Bukan difotoin. Enggak. Saya mau pergi ke waktu itu ada pertemuan para seniman. Di Bumi Cimanggis. Tempatnya Pak Padlijan. Saya diundang. Saya manasin mobil. Saya omelin gak panas-panas. Akhirnya saya starter. Baru panas. Iseng-iseng nungguin saya foto-foto. Nah itu yang dikirim? Iya. Tersimpan lah di handphone. Pada saat. Sebenernya KPU sudah saya kirim foto. Tapi untuk kebutuhan administrasi. Tiba-tiba minta lagi buat kertas suara. Saya bilang ngapain itu. Kertas minta foto saya. Apakah dia naksir saya? Wah di guna-guna. Bisa jadi. Akhirnya saya. Yaudah cepetan. Jadi itu fotonya selfie. Ah. Macam banget. Saya juga mau pergi Bu. Ini foto selfie. Terus jadi foto gini. Sambil manasin mobil. Iya. Ada lima waktu itu. Lain-lain. Dan yang saya pilih yang itu. Kenapa ini yang lu pilih? Ya. Enggak penasaran empat lainnya gimana ya? Nanti. Gak kepilih bangkomen ya? Rosyakan akan terus nyalek terus. Makanya tungguin lagi. Oh. Gak ada fotonya ya? Jadi ini satu ekspresi gimana ya? Iya. Masih bisa diulang. Masih bisa diulang. Jangan lagi lagi lagi. Nah telat lagi nuh kameranya. Tuh kan telat lagi. Nanti kena SPPD nya. Coba lagi lagi. Ah ini capek banget. Bangkomen gak kasihan sama lawan-lawan Bangkomen. Ada yang pake baju daerah. Boju adat. Saya udah berusaha waktu itu. Menggunakan paksaian daerah. Pake anduk doang daerah banjir. Oh iya. Gak suka. Gak ada. Gak ada. Orang daerah banjir juga. Pake baju. Cuman basah. Gak pake anduk. Ini udah saking basahnya. Jadi saya pake begini aja tuh. Nungguin perahu deh. Daerah banjir. Mewakili daerah banjir. Iya kan daerah macem-macem. Iya. Ini salah satu strategi yang bagus. Pasti nanti akan banyak yang ngikutin. Untuk foto berbeda. Yang lain kan semua foto-foto formal kan. Ganti lagi ntar. Dia formal sendiri. Dia formal sendiri. Kira-kira ya. Ini aja nih. Berandai-andai kalau fotonya komen gak kayak gitu. Kepilih. Banyak gak ya? Kalau menurut saya masih kepilih banyak. Cuman mungkin ceritanya jadi akan tidak berbeda sekarang. Kurang dramatis. Iya. Sekarang tuh jadi memang. Ini membuat semua orang tertawa lah. Dengan semua yang serius. Semua yang mempersiapkan dengan baik. Ini kayak main-main sekali gitu. Kayak gak serius. Kayak gak serius. Tapi selain dari fotonya. Yang menarik dari surat-suara tuh. Ada nama komengnya. Betul. Jampai ke pengadilan ganti nama. Iya. Pengadilan sempat tidak diterima pada saat itu. Karena pengadilan agama. Ya. Bisa ganti nama disitu. Iya. Saya ke pengadilan negeri. Bapak salah mulu lho Pak. Ini naik bis salah. Pengadilan salah. Semua tuh orang belajar dari kesalahan. Makanya saya bisa begini sekarang ya. Sama bangsa Indonesia juga selalu. Salah milih. Wiss. Wiss. Sejar dari kesalahan. Kedepan lagi dong. Waktu bangsa salah milih saya. Wah. Ini bahaya nih Bu Roshi. Kenapa? Ya itu kan. Merusak bangsa ini. Jadi seperti memilih saya enggak-enggak dong. Kalau begitu. Mengadu domba lho. Satu setengah juta. Satu setengah juta. Satu koma sembilan juta. Lo merasa ini. Lo kasih bansos ya. Bisa segede itu. Enggak. Bisa kasih bantal nih guling. Buat apa? Bantuan mental. Oh. Guling, gugus dan terliling-liling. Apa? Laksa. Gak aja itu. Laksa itu laksa. Bantuan mental oke. Guling, gugus, terguling-guling itu apa Bang Omeng? Gugus tuh di depan. Terguling-guling? Jadi harus ada korban di depan. Oh itu Bang Omeng. Orang lain dong. Masa saya berkorban? Ya kan. Orang saya gak ngapa-ngapain. Bang Omeng, maju gini. Tahu gak kalau honor jadi seorang wakil rakyat itu gak lebih besar dari honor jadi pelawak lho? Saya ngeliat orang-orang banyak yang ngirim tuh. Ya. Segini-segini. Waduh gede ya. Buat anak 3 juta. Itu anak saya 4 juta lho, bener lho. Ini saya ngomong. Apanya itu 4 juta? Ya perbulan deh. Kos kosa. Ya. Dia kan gak tinggal di rumah saya. Orang saya titipin sama orang lain. Kalau gitu gak bayar kos dong. Bayar kos. Cuman kan sebutannya aja kos. Karena yang punya kosasi. Oh. Ini rumah kos gitu. Udah jawab pertanyaannya. Oh yang foto tadi ya? Ya. Ya itu akhirnya KPU tuh meminta. Bukan itu. Pertanyaannya. Ini gaji, gaji. Honor, honor ya lebih kecil. Ya iya, iya memang. Kalau di, kalau di pengadilan ya maksudnya dibanding-banding kayak gitu. Kan yang membanding-banding kan hanya pengadilan ya. Gak itu pertanyaannya. Tahu gak gajinya berapa? Iya itu. Tahu. Makanya kalau dibanding-bandingkan ya lebih mending saya melawak. Tapi kenapa? Sekarang aja nih Bu nih katanya. Saya dibilangin nih Bu sama yang udah menjabat. Lu mau di wawancara TV berita lu nanya Honor. Lah emang saya kebiasaan begitu? Katanya enggak kalau TV berita emang enggak. Tapi begitu. Saya ditanya aja kan. Saya mau pergi wawancara dulu ya. Nah dapet duit nih. Atau enggak. Makasih apa ngemen. Lah kok lain ya. Itu aja udah beda lu. Beda ya beda. Iya. Dia pada denger nih Bu nih ntar orang-orang pada gak nanya saya lagi. Oh dia minta duit tuh. Tuhan. Rugi loh bener loh. Bulanannya banyak. Jauh. Ya jauh mau. Orang dari Sentul ke Senayan. Bukan dari rumah. Bukan jarak. Bukan jarak. Bukan jarak rumah. Ini. Iya. Iya. Makanya kan. Tapi pengorbanan lah ya demi bangsa dan negara. Enggak nih. Enggak. 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 Itu apa? Setuju apa enggak? Ya setuju. Ya ngomong setuju tiba-tiba. Tapi masih nerima ngelawa MC MC Mas. MC ke MC masih. Enggak. Apa ya Bu ya. Bukannya saya meninggalkan. Karena ini memang masih ada berhubungan dengan visi misi saya. Tentang seni dan bulaya. Bagaimana saya meninggalkan. Kalau saya. Jalan saya aja masih di situ gitu. Padahal berair situ tuh. Kayak situ Pak Tenggang. Situ. Situ. Bukan danau Bang. Jadi begitu. Jadi maksudnya. Tetap. Karena kan saya harus. Nungguin ya. Iya Bang. Aduh.